Anda kemarin menyaksikan perita utama. Saudara tragis bocah berusia 8 tahun tewas setelah terjatuh dari jembatan penyeberangan orang. Ia terjatuh setelah bersandar di pagat pembatas siang bolong. Naas, bocah berusia 8 tahun terjatuh ke jalan tol dari jembatan penyeberangan orang, JPO Kecamatan Jati Asi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Perisiwa ini mengejutkan warga sekitar. Korban terjatuh saat beristirahat di JPO setelah kelelahan bermain dengan teman-temannya. Namun, pagar pembatas tempat korban bersandar ternyata bolong. Diduga sengaja dirusak oleh pihak tak bertanggung jawab. Insiden ini sedang ditangani pihak kepolisian. Kalau anak-anak bermain itu memang hal yang wajar, tapi memang ada permasalahan di pagat tolnya yang bukan bolong rusak, atau emang kayaknya disengaja dirusak itu. Ya, karena logiknya seperti itu. Ya, anak bercanda, ya mungkin dia pas lelah, capek dia duduk, ternyata dia bersandar, di belakangnya kosong, tidak ada pagar. Ya, tentu saja seperti itu saja sejujurnya kejadiannya. Oh, itu hasil dari penyelikan itu akibat kelalaian anak tersebut. Itu karena nonton telolet, besar atau gimana Pak Kasat? Ya, masih dalam pemeriksaan proses Jatiasi itu. Bocah malang tersebut sempat dilarikan ke rumah sakit setelah terjatuh dari JPU. Namun sayang, setelah mendapat penanganan, korban dinyatakan meninggal dunia. Hingga akhirnya pada minggu 2 Juni 2024, korban dimakamkan di kampung Jahat Jatimekar, Jatiasi. Alexander Belegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat.